Pemirsa puncak peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-29 tingkat Provinsi Bali dipusatkan di Gedung Sewaka Dharma dan Pasar. Peringatan Hari Keluarga Nasional tahun 2022 mengangkat tema Ayu Cegah Stunting agar keluarga bebas stunting. Hadir dalam acara tersebut Gubernur Bali yang diwakili Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali Wali Kota dan Pasar, Wakil Wali Kota, Ketua DPRD Kota dan Pasar dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali. Tampak hadir pula Ketua Tim Penggerak PKK Kota dan Pasar, Ketua GOW Kota dan Pasar, dan Ketua DWP Kota dan Pasar. Dalam sambutannya, Wali Kota dan Pasar Igusti Ngurah Jaya Negara mengatakan momentum Hari Keluarga Nasional ke-29 hendaknya dapat menjadi daya ungkit keberhasilan program dan menjadi penguat komitmen bersama untuk percepatan penurunan stunting. Ia mengajak seluruh peserta daerah, mitra kerja swasta, akademisi, unsur masyarakat dan keluarga untuk bersama-sama meningkatkan kepedulian dan komitmen bersama dalam percepatan penurunan stunting. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Dr. Nilo Gede Sukardiasih M4Mars menjelaskan, sebelum acara puncak peringatan Hari Keluarga Nasional ini telah dilaksanakan berbagai kegiatan. Di antaranya, Gerakan Bulan Pemantauan Tumbuh Kembang Balita di Posyandu yang diselenggarakan pada bulan Juni 2022, Virtual Expo atau Live Selling Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor, Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor, Konsolidasi Percepatan Penurunan Stunting, dan Workshop KB Pasca Persalinan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Dr. Inyoman Gede Ano mengatakan, peringatan Hari Keluarga Nasional merupakan momentum untuk mengingatkan seluruh rakyat Indonesia tentang pentingnya peranan keluarga sebagai sumber kekuatan untuk pembangunan bangsa. Tema Harganas ke-29 tahun 2022, Ayo, cegah stunting agar keluarga bebas stunting, mengandung makna suatu ajakan kepada seluruh unsur masyarakat untuk peduli dan bergotong royong membantu keluarga berisiko stunting agar bebas stunting. Ini adalah acara hari keluarga nasional yang berjalan dirayakan hari ini di Kepala Bali. Jadi, kaya-kaya adalah kita kali itu bebas stunting, jadi kita kerja sama dengan Kepala Bayang, dengan semuanya kita libatkan untuk mempercepat menurun stunting di Kepala Bali. Inyoman Gede Ano menambahkan, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang pada seribu hari pertama kehidupan. Menurut hasil studi status gizi Indonesia SSGI tahun 2021, prevalensi stunting di Indonesia sebesar 24,4 persen, sedangkan di Provinsi Bali sebesar 10,9 persen, yang sudah berada di bawah rata-rata target nasional yang ditentukan yaitu sebesar 14 persen pada tahun 2024 dan target penurunan stunting di Provinsi Bali tahun 2024 diharapkan menjadi 6,15 persen. Dalam kesempatan tersebut, turut diserahkan bantuan sembako dan hadiah bagi pemenang lomba serta pemilihan Duta Generasi Berencana Tingkat Provinsi Bali. Kendra, Bali TV